Terima kasih banyak nih, saya kasih tau nih yang belum tau, RUU Oblu Busong, salah satunya mengatur cuti haid, cuti melahirkan, cuti sempat melahirkan, itu nanti semua akan dihilangkan ibu-ibu, mau gak? Mau gak? Saya aja yang pernah merasakan haid, gede juga nih haid mau dihilangin. Pasal ibu-ibu yang cuti haid yang mau dihilangin tetep diom, mau bergerak gak? Mau dihilangkan gak? Mau dihilangkan gak? Kasih pemahaman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Qusnul Jola, youtuber Qolbun Salim Angkatan Kedua Kali ini kita mencoba mengumpulkan informasi tentang Omnibus Law yang ditentang habis-habisan oleh para buruh Memang sepintas Sebagian mengatakan bahwa ini undang-undang yang gila Rakyat harus baca agar tahu bahaya besar yang akan terjadi jika disahkan Itu dari berbagai informasi media sosial maupun media-media lokal atau media masa lainnya Bahwa Omni itu sendiri berasal dari bahasa latin yang artinya banyak Omnibus adalah kendaraan bis yang mampu mengangkut banyak orang dan barang Law dari bahasa Inggris artinya hukum Undang-undang Omnibus Law maksudnya undang-undang yang menggabungkan aturan dari beberapa substansi yang berbeda di bawah satu payung hukum Undang-undang Omnibus Law disebut juga undang-undang lintas sektor atau undang-undang sapu jagad Di Indonesia undang-undang Omnibus Law lebih berfokus kepada persoalan ekonomi seperti perpajakan dan pemberdayaan UMKM Serta didominasi urusan cipta lapangan kerja sehingga sering disebut undang-undang cilaka Belakangan disebut undang-undang cipta kerja agar disingkat jadi UU Cika atau undang UU Cipta Ker Sehingga tidak lagi disebut UU Cilaka Namun demikian tetap saja yang populer disebutan UU Cilaka karena dianggap mencelakakan agama, bangsa, dan negara UU Omnibus Law bisa langsung mengaman demen puluhan UU Pada dasarnya undang-undang ini bertujuan baik untuk memangkas segala aturan yang ribet dan rued Demi kelancaran dunia usaha Namun pada akhirnya masuk berbagai kepentingan di dalamnya Bahkan diperkirakan UU Omnibus Law di Indonesia akan berimbas pada lebih dari 74 undang-undang Sehingga banyak aturan yang semula sudah bagus bagi para pekerja dan masyarakat justru akan berubah Di antaranya demi memudahkan produksi dan distribusi maka sertifikasi halal dan perdah syariah dihapuskan Kemudian demi meningkatkan produktivitas maka aneka cuti seperti cuti haid yang disampaikan oleh orator tadi Termasuk cuti melahirkan, ibadah, dan cuti keluarga wafat serta lainnya dihilangkan Dengan dali efisiensi maka semua buru pekerja diperlakukan sistem kontrak outsourcing Dengan dali proinvestasi sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi maka izin lingkungan dan andal ditiadakan Kemudian banyak lagi alasan sehingga kenapa kemudian Undang-Undang Omnibus Law ini ditolak Rancangan Undang-Undang maksud saya ditolak oleh sebagian besar dan terutama buruk karena menyangkut pekerjaan mereka Lebih lanjut, Refli Harun sempat berpikir positif terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini Namun kemudian curiga bahwa Presiden Jokowi menggunakan Omnibus Law untuk tumbuh kekuasaan Sebagaimana di Tribun News.com Pada selasa 18 Februari 2020 Pakar hukum Tata Negara Refli Harun menjelaskan pandangannya terkait Omnibus Law rancangan pemerintah Pria yang juga menjabat sebagai komisaris utama Pelindo I itu khawatir Omnibus Law justru rawan disalahgunakan oleh pemerintah pusat untuk memusatkan kekuasaan Penyalahgunaan tersebut diantaranya berupa pembatalan perda melalui peraturan Presiden Unggahan kanal Youtube Talkshow TV1 Senin 17 Februari 2020 Mulanya Refli mengatakan dirinya memiliki pandangan positif terhadap adanya Omnibus Law Sebab ia mengira hal tersebut nantinya akan semakin memperlancar birokrasi yang merumit Bayangan saya adalah mempermudah lapangan kerja dengan menghilangkan pungli Dengan menghilangkan penghutan-penghutan yang tidak penting Kata Refli Namun di sisi lain Refli takut pemerintah pusat justru melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan Omnibus Law Kemudian mempermudah birokrasi yang berbelit dan lain sebagainya Tetapi tentu bukan menciptakan monster baru kekuasaan Jelasnya Misalnya pemerintah pusat diberikan kewenangan yang luar biasa Menurut saya Refli maksudnya Jadi kewenangan membatalkan perda melalui peraturan Presiden Itu kan bertabrakan dengan konstitusi Kewenangan membatalkan perda melalui peraturan Presiden itu Memang bertabrakan dengan konstitusi Kewenangan membatalkan undang-undang dengan peraturan pemerintah juga tidak sesuai dengan konstitusi Lalu kemudian perspektifnya terlalu pemerintah pusat Senter berpusat Jadi melihat segala sesuatunya itu tidak dari kacamata pemerintah pusat Demikian Lanjut Refli Refli kini menduga Omnibus Law justru akan semakin banyak merugikan negara dibandingkan menghutungkan Ia khawatir Omnibus Law Padahal yang beliau bayangkan adalah undang-undang ini Undang-undang yang betul-betul memapas segala penyakit dari birokrasi Dan kemudian juga bisa membunuh wabah-wabah korupsi Tapi yang terjadi sepertinya bukan begitu Justru penumpukan kekuasaan di pemerintah pusat itu yang dikhawatirkan Biasanya kan kalau orang berkuasa pemerintah itu selalu berpikir bahwa dia harus diberikan kekuasaan yang besar Refli menjelaskan bahwa Semakin tingginya kekuasaan maka kemungkinan untuk terjadinya korupsi akan semakin besar Tapi kita jangan lupa yang namanya power trends to corrupt Kekuasaan cenderung korup Jadi selalu harus ada pembatasan terhadap kekuasaan Refli menjelaskan Kemungkinan terjadinya hal tersebut sudah dibatasi oleh sistem konstitusional Indonesia Yang mendistribusikan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif Sementara itu saudara Soal Omnibus Law LBP atau Bapak Luhut Binsar Panjaitan Balik kritik para pengamat Sebelumnya Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menjawab kontroversi undang-undang yang kini tengah di proses Omnibus Law Atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Luhut Binsar membanta bahwa Omnibus Law nantinya akan merugikan para buruh Luhut mengatakan Undang-Undang Omnibus Law mulai masuk ke DPR pada 3 Februari 2020 Saat undang-undang itu sampai di DPR, publik akan bisa membuka apa saja isi dari Omnibus Law Kan tidak selesai hari ini Senin akan diberikan ke parlemen, DPR, dan nanti DPR buka juga Selain itu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah memiliki kiniatan yang baik demi bangsa dan para penerusnya Dan satu yang perlu dipegang Kita ini kan juga manusia Punya harga diri, punya hati, punya pikiran, dan punya keinginan baik Demikian Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Gak mungkin kita bikin jelek juga Saya punya tanggung jawab moral kepada anak cucu saya Namun seperti itulah yang terjadi hingga hari ini Bahwa penolakan terhadap Omnibus Law masih terus berlanjut Salah satunya oleh Buru Dijimahi Bahkan di Jakarta juga Memohon bantuan Anies Baswedan, Gubernur DKI Untuk menolak Omnibus Law Tidak akan mungkin kita bikin jelek juga Saya punya tanggung jawab moral kepada anak cucu saya Jangan Anda pikir Anda saja yang paling moralis Kita juga punya moral Saya tidak mungkin buat sesuatu yang bahkan mengorbankan anak cucu saya Demikian LBP menanggapi kisru atau berbagai polemik tentang Omnibus Law Yang hari-hari ini ditentang Terutama oleh para buruh Karena seperti itulah kondisinya Ketika ada hal-hal yang barangkali belum terang Belum jelas bagi warga masyarakat negara Indonesia Maka yang paling banyak bergerak pertama kali Adalah buruh melalui SPSI Rakyat barangkali secara keseluruhan Ia menumpukan segala pertanggung jawaban itu kepada DPR Yang menjadi wakilnya di DPR Oleh karena itu saudara Kita tunggu saja bagaimana pembahasan selanjutnya Ada wakil-wakil kita di DPR Dan tentu semuanya akan dilakukan demi kebaikan kita bersama Saya berharap demikian Tentu juga saudara-saudara berharap yang terbaik Bagi keberlanjutan bangsa ini Di tengah berbagai krisis yang sedang melanda kita Saya Kusun Jola Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilihatin dengan kondisi hari ini Walaupun saya hanya dalam perjalanan Kemudian melihat Begitu antusiasnya para buruh Menuntut ditinjau kembali Atau menolak Undang-Undang Omnibus Law Atau Rancangan Undang-Undang Yang barangkali dalam proses penetapannya di DPR Bersama pemerintah Indonesia saat ini berada dalam krisis yang barangkali Termasuk adanya virus corona Kemudian juga beberapa proyek strategi nasional Yang dalam pengawasan Apa bisa dilanjutkan atau tidak Salah satunya kereta cepat Bahkan dalam demo kemarin Yang terjadi di DKI Jakarta Itu para buruh Meminta langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Untuk membantu Menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Atau Omnibus Law ini Yang tentu Semua usaha ini adalah merupakan usaha Mencari yang terbaik Mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini Andai kan kenapa Kemudian harus meminta kepada Anies Baswedan Ya Wallahu A'alam Tapi itulah yang terjadi Kondisi kita hari ini Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian